Kasus kali ini terjadi di Afrika Selatan Afrika Selatan memiliki keindahan alam dan keaneka ragaman budaya yang mengagumkan Tetapi di sisi lain juga mengalami ketidakseimbangan ekonomi dan tingginya tingkat kejahatan Pada tahun 2005 terjadi kasus yang menggemparkan Seorang mahasiswi muda cantik dan sangat cerdas ditemukan tewas di dalam apartemennya sendiri Yang konon mempunyai tingkat keamanan tinggi Tidak ada tanda-tanda pemaksaan pada pintu apartemennya Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja tonton video ini sampai habis Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara Inge Lotz lahir pada tanggal 9 Maret 1983 Ia adalah anak tunggal ahli radiologi Prof. Jan Lotz dan istrinya Yuanita Seorang fisioterapis Pasangan kaya ini telah menunggu lebih dari 10 tahun agar dapat mempunyai anak Tak heran mereka sangat menyayangi dan memprioritaskan putri mereka di atas segalanya Meskipun tinggal di Afrika Selatan Negara dengan tingkat kejahatan yang tinggi Inge tinggal di daerah yang sangat mewah Ia adalah siswa cerdas yang diberkati secara akademis Ia selalu mendapat nilai A dalam semua mata pelajarannya Setelah menerima gelar sarjana dalam ilmu aktuaria Inge memutuskan untuk mengejar gelar master Bagi kalian yang kurang paham apa itu aktuaria Aktuaria adalah suatu ilmu yang mengaplikasikan metode matematika Serta statistika untuk mengukur risiko dalam asuransi Produk keuangan dan industri Serta profesi lainnya Selama masa kuliahnya Inge tinggal sendirian di kompleks apartemen dengan keamanan tinggi Inge Lotz, gadis cantik dan berbakat Yang saat itu berusia 22 tahun Terdaftar sebagai mahasiswi jenjang master matematika statistik Di Universitas Stellenbosk pada tahun 2005 Inge tidak seperti anak-anak lain seusianya Ia masih sangat dekat dengan orang tuanya Dan biasa menelepon mereka setiap pagi Inge memastikan untuk tidak pernah keluar larut malam Dan selalu sangat sadar akan keselamatannya Jadi, bagaimana seseorang yang begitu berhati-hati Dan bertanggung jawab atas keselamatannya Akhirnya tewas Saat itu, Inge mulai berkencan dengan seorang mahasiswa berusia 22 tahun Fred van der Veiver Seorang pria ambisius Putra bungsu dari petani kaya Eastern Cape Louis dan Karin van der Veiver Baik Inge maupun Fred adalah orang Kristen yang taat Fred juga seorang jemaat penganut aturan yang ketat dari gereja rakyat Gereja yang sama yang diikuti Inge dan orang tuanya Ia sangat ketat menerapkan aturan agama Sehingga ia bahkan menolak sentuhan fisik apapun sebelum menikah Karena itu akan mengarah pada godaan Namun, Inge pada dasarnya tidak terlalu ketat Mereka sering berdebat Karena Fred beranggapan bahwa Inge tidak cukup mencintainya lagi Saat bertemu dengan seorang teman Inge memberitahu temannya Bahwa ia percaya hubungan itu telah beragir Meskipun sebelumnya mereka telah berbicara tentang pernikahan Satu-satunya masalah adalah Inge tidak pernah bisa putus dengannya Ia tewas di apartemennya sendiri Saat itu, Rabu 16 Maret 2005, hari biasa di Bolan Inge mengucapkan selamat tinggal pada pukul 8.15 pagi Kepada pacarnya, Fred van der Veiver Yang harus menghadiri kuliah pagi di universitas Malam sebelumnya, Fred menginap di apartemen Inge Di Siras Klein Welge Fonden Tanggal 16 siang, Inge pergi ke kampus Fred Untuk mengantarkan surat Setelah itu, ia bertemu dengan sahabatnya Wimpy Membeli DVD Dan pada sore hari, ia menunggui tukang Untuk mengganti beberapa ubin yang rusak di apartemennya Selama ini, Fred pergi ke kantornya Setelah mengambil kelas pagi di kampusnya di Cape Town Sekitar jam 9 malam, Fred mencoba menghubungi Inge Lewat telepon dan SMS Tetapi tidak dapat terhubung Karena itu, ia memberitahu teman sekamarnya, Morius Bahwa ia akan pergi memeriksa Inge Morius kemudian menyarankan untuk menghubungi Christo Temannya yang tinggal di dekat apartemen Inge Fred dan temannya berpikir Akan lebih baik jika Christo memeriksanya Karena tempatnya lebih dekat Daripada jika Fred harus berkendara sekitar 40 menit untuk memeriksanya Ketika Christo sampai di depan pintu apartemennya Inge tidak menjawab interkom Pintu diketuk berkali-kali pun tidak ada jawaban Hingga akhirnya, Christo mencoba memutar kenop pintunya Yang ternyata tidak dikunci Saat memasuki apartemennya Ia melihat Inge terbaring tak bergerak di sofa Dengan darah di sekujur tubuhnya Dengan memakai pakaian minim Tangannya masih memegang remote TV Dan ada sebuah majalah yang terbuka di atas kakinya Jenasah Inge ditemukan pada pukul 22 lewat 36 menit malam itu Ketika polisi tiba, Christo masih dalam kondisi shock Polisi menemukan bahwa wajah Inge telah diremukan dengan alat pemukul tumpul Dan lehernya ditikam berkali-kali Hasil pemeriksaan menunjukkan Wajah dan lehernya terkena alat pemukul tumpul setidaknya 15 kali Dan ia telah ditikam sekurang-kurangnya 20 kali Polisi juga menemukan bahwa wastafelnya telah dipakai oleh pelaku Untuk mencuci tangannya dari lumuran darah Ada handuk tergeletak di lantai bekas melap sisa darah pada tangannya Dan terdapat satu jejak sepatu berdarah pada lantai kamar mandi Berdasarkan penyelidikan dari orang-orang terdekat Inge tidak mempunyai musuh Dan juga tidak ada tanda-tanda paksaan masuk pada pintu apartemennya Dalam penggeledahan ditemukan ada dua barang yang hilang Satu pisau dapur besar dan sebuah remote kecil untuk membuka tutup gerbang di luar Di atas meja kopi ada kotak DVD berjudul The Stepford Wives Yang baru saja selesai ditontonnya Polisi menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah orang yang sudah sangat dikenal Dan dipercayai Inge Saat berbicara dengan orang tua Inge Sesuatu yang mencurigakan muncul Pada tanggal 11 Maret Seminggu sebelum kematian Inge Ia pulang untuk mengunjungi orang tuanya Dan ibunya melihat beberapa luka memar di lengannya Selain itu Inge juga melarang Fred datang mengunjunginya di tempat orang tuanya Dengan mengatakan bahwa ia ingin berkumpul dengan keluarganya Namun tiba-tiba Fred muncul tanpa diundang Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi polisi dan orang tua Inge tentang Fred Fred kemudian menghabiskan malam bersama Inge pada tanggal 15 Maret Ini mungkin terdengar sangat biasa bagi kebanyakan orang Tetapi bagi seseorang yang bahkan sangat anti pada sentuhan fisik Menghabiskan malam bukanlah hal yang normal Malam itu Inge menyatakan pada Fred Bahwa ia tidak begitu yakin lagi Akan masa depan hubungan mereka beberapa minggu belakangan Sedangkan Fred merasa Inge sudah tidak benar-benar mencintainya lagi Hal ini membuat Fred menjadi posesif dan menuntut Pagi harinya di tanggal 16 Maret 2005 Mereka bertengkar hebat Fred kemudian meminta Inge untuk menuliskan perasaannya di surat Dan memberikan kepadanya di tempat ia bekerja Inge kemudian menulis dua lembar surat Dan tak sabar untuk menyerahkannya pada Fred Serta mengakhiri drama percintaannya ini Itulah yang Inge ceritakan kepada Wimpy Teman masa kecilnya saat makan bersamanya pada siang hari Sebelum ia ditemukan tewas malamnya Sekitar pukul setengah dua siang Inge sempat bertelepon dengan ibunya Seperti biasa mereka saling bertukar kabar Sahabat Fred yang juga berteman dengan Inge Mengaku berada di kediamannya di Cape Town sepanjang hari Tetapi tidak ada yang bisa memverifikasi hal ini untuknya Selain itu ia telah jatuh cinta dengan Inge selama tahun pertama kuliah Dan bahkan sampai menulis surat cinta kepadanya Walaupun Inge menolaknya berkali-kali Namun tidak ada bukti yang menghubungkannya dengan kematian Inge Seorang anak laki-laki 17 tahun bernama Wiener Carlos Menyerahkan diri dan mengklaim ia membunuhnya saat ia sedang mabuk Sementara polisi tidak percaya Ia memberitahu mereka bahwa Inge meninggal di sofa Sedangkan ini adalah informasi yang belum dipublikasikan Namun setiap kali ia berbicara dengan polisi Ceritanya berubah Oleh karena itu mereka kehilangan minat dengan Carlos Dan kembali fokus pada Fred Meskipun Fred menjadi tersangka utama pembunuhan sejak awal penyelidikan Namun ia mengatakan bahwa ia bekerja sepanjang hari Fred punya alibi yang kuat Di hari itu beberapa orang telah melihatnya di kantornya melakukan meeting Rekaman CCTV memperlihatkan Fred masuk pukul 11 dan meninggalkan kantor pukul 18 sore Tetapi polisi menemukan kejanggalan pada aktivitas Fred di kantornya Sejak jam 15.30 sore Baik ponsel maupun komputer Fred tidak ditemukan histori aktivitas apapun selama 2 jam Bisa saja Fred pergi dari kantor Melewati tempat parkir belakang kantor yang tidak terdapat kamera CCTV DVD yang Inge beli hari itu setelah bertemu Fred Memiliki sidik jari Fred ketika ditemukan di TKP Polisi kemudian menggunakan sidik jari yang cocok dengan DVD yang Inge beli hari itu Untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan Ketika mereka menggeledah apartemen Fred Mereka menemukan sepatu yang telah dicuci Cocok cetakannya dengan cetakan sepatu Yang bekas darahnya tertinggal di kamar mandi Inge hari itu Walaupun polisi telah merasa menemukan bukti-bukti yang cukup kuat Baru 2 tahun kemudian persidangan Fred dilaksanakan Fred digugat melakukan pembunuhan tingkat pertama Persidangan Fred menjadi salah satu persidangan terpanjang Paling mahal dan paling dipublikasikan di Afrika Selatan 9 bulan penuh persidangan berjalan Keluarga Fred menjual peternakan mereka Untuk membayar pengacara paling mahal Demi membebaskan anaknya Keluarga Fred menyewa pakar sidik jari dan pakar forensik Yang membuktikan bahwa sidik jari diambil dari permukaan silinder seperti kaca Dan bukan dari sampul DVD Kemudian ahli yang telah mencocokkan sepatu dengan jejak di TKP Juga menarik kembali pernyataannya Barang bukti lainnya adalah palu hias yang ditemukan di kendaraan Fred Ini adalah palu dengan pembuka botol di sisi lainnya Ahli yang diajukan pembela berargumen bahwa ukuran luka di kepala Tidak sesuai dengan ukuran palu yang ditemukan Juga diperdebatkan bahwa palu itu tidak bisa menjadi senjata pembunuh Karena darah ingge tidak ditemukan di atasnya Dan juga karena palu itu bengkok ketika digunakan dalam percobaan pada kepala babi Tim pembela Fred mengatakan polisi sengaja mencoba menyesatkan mereka Tentang sidik jari yang ditemukan Kemudian berbalik mengajukan gugatan kepada pihak kepolisian Di bulan November tahun itu Fred dibebaskan dari semua tuduhan Kasus Inge masih menjadi misteri Dan keluarganya tidak tahu siapa pembunuh sebenarnya Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan polisi Dapat menyebabkan kasus terseret selama beberapa dekade Apakah Fred membunuhnya atau tidak? Apakah Carlos hanya mabuk atau mengatakan yang sebenarnya? Kita tidak akan pernah tahu Bagaimana pendapat kalian? Apakah Fred yang benar-benar membunuh Inge? Sekian kisah tentang Inge Lotz Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya